Intro Pak, saya mau nanya Siapakah yang menjadi Hokage ke-8 Di dalam anime Naruto? Ya Dian Saya harus ngomong apa adanya ya Saya gak tau Hokage ke-8 Naruto, saya gak ngerti Jadi kalau saya jawab nanti saya makhlir Jadi tolong buatin video lagi Jelasin ke saya Hokage ke-8 itu apa Kemudian Naruto itu siapa Nanti kalau saya jawab Keliru malah Saya ngomong apa adanya Saya gak tau mengenai Hokage ke-8 Saya gak tau mengenai Naruto Ya Eh, ada Pak Jokowi Masih ingat dengan saya ya Dian Pak Yang orang ganteng nih Pak Saya ini mau Memberitahu Pengertiannya Hokage dan Konoha itu apa Pak Saya beritahu ya Pak Hokage itu secara hiviyah itu Berarti bayangan api Hokage adalah gelar yang diberikan Kepada pemimpin desa Konoha Gakure Hokage Hokage umumnya dianggap sebagai Shinobi terkuat di Konoha Di Konoha sudah ada 7 Hokage dalam sejarah Konoha Setelah mereka menjadi Hokage Wajah mereka yang ganteng tuh diukir di batu Konoha Ada 7 Hokage yang sudah tercantum di desa Konoha Yaitu Satu Hasirama Senjuk Yang kedua Tobi Rama Senjuk Si Paolo Yang ketiga Hirosen Sabutomi Eh salah salah Pak Tiga Saya lupa itu Pak Bentar Pak Cari Pak Oh ya Hirosen Sarutobi Spaule Pak Nomor 4 Minato Namikazu Yang kelima Tsunade Yang keenam Kakashi Hatake Yang ketujuh Uzumaki Naruto Nah pas banget Pak Di Indonesia nih presidennya sekarang ketujuh Yaitu Bapak Jokowi Nah Di Konoha ini Hokage nya sekarang ketujuh Yaitu Uzumaki Naruto Uzumaki Naruto itu Kepimpinannya itu Tentram Damai Alim Disiplin Jadi bisa gak Bapak Seperti negara Konoha Begitu Pak Bisa gak Bapak berkunjung Ke Kondok Kami ini Pak Yang bernama Al-Khoyrat Yang ada di bawah sini nih Pak Alamatnya Juga ada di Atas sini Atas Atas sini Bawahnya sini Itu alamatnya Pak Yaitu Karangsuko Pageliran Malang Udah terbaca Pak Udah Pak Mungkin cukup sekian Pak Saya lapar Pak Ngumah tanpa Udah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lamborn Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawah